Musim kemarau berkepanjangan membuat ratusan hektare lahan sayuran di Cianjur, Jawa Barat gagal panen. Di Tegal, Jawa Tengah, para petani memanfaatkan waduk cacaban yang ngering untuk bercocok tanam. Kekeringan akibat kemarau panjang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Tak terkecuali di kejamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya sekitar 800 hektare tanaman sayuran berbagai jenis, seperti wortel, brokoli, bawang daun, serta cabai rusak dan terancam gagal panen. Para petani pun harus bersiap menanggung kerugian. Memasuki 7 bulan. Tidak ada hujan? Ada hujan lah sebentar-sebentar, cuma tidak cukup untuk menyuburkan tanaman. Menghadapi kondisi ini, para petani hanya bisa berharap musim kemarau segera berakhir, agar lahan pertanian mereka segera basah kembali oleh air dan menyuburkan tanaman yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Di kejamatan Kenung Banten, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, karena lahan pertaniannya tidak bisa ditanami akibat kekeringan, para petani manfaatkan waduk cacaban yang mengering untuk bercocok tanam. Ya, karena kering, karena airnya nggak ada, jadi daripada tumbuh rumput, mendingan ditanami, dimanfaatkan itu. Sampai panen, Pak? Ya, nggak pasti sih. Bisa panen, bisa nggak gitu. Penyusutan debit air waduk cacaban terjadi sejak Agustus lalu, akibat kemarau panjang. Dalam kondisi normal, waduk ini mampu mengairi sedikitnya 7.600 hektare lahan pertanian. Namun kini, ribuan hektare sawah tak dapat diairi. Nanti mungkin tergantung curah hujan. Kalau curah hujan, udah padat, terus air waduk udah penuh, nanti bisa diairi. Waduk cacaban dibangun tahun 1947 dan merupakan sumber irigasi satu-satunya di Kabupaten Tegal. Lahan pertanian di lima kecamatan, yakni kecamatan Kedung Banten, kecamatan Pangkah, kecamatan Selawi, kecamatan Tarup, dan kecamatan Suradadi, sangat tergantung air dari waduk yang satu ini. Mugi Satria, Triyuno Saifuloh, melaporkan untuk NET.